Hai, kenalin nama gue Niken, gue udah berapa kali nemenin mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ngasih studi ke Perancis Untuk itu, ya gue cukup banyak lah tau tentang proses studi atau untuk melanjutkan studi ke Perancis Nah, makanya disini gue ingin banget berbagi sama kalian, khususnya yang emang mau melanjutin studi ke Perancis Tentang apa aja sih yang harus persiapkan, gimana sih cara daftar ke universitas, kemudian apply visanya Kemudian apa aja sih yang harus dilakukan di Perancis setelah ketibaan kalian di sana Nah, tapi sabar ya, gue akan berbagi semua itu tapi di dalam beberapa video Nah, untuk di video kali ini, gue akan berbagi tentang apa aja sih yang harus persiapkan sama kalian sebelum kalian berangkat ke Perancis Nah, pertama-tama yang harus dipersiapkan tentu saja bahasa Karena, ya gimana mungkin lo bisa ngikutin perkulian di Perancis kalau lo gak nguasain sama sekali bahasanya Karena di Perancis, khususnya di universitas negerinya, bahasa pengantar perkulian adalah bahasa Perancis Emang ada beberapa universitas atau program yang menggunakan bahasa Inggris, tapi itu gak banyak, sedikit banget guys Dan biasanya untuk yang program berbahasa Inggris, itu kalau gak master, dia programnya berbayar Jadi, mendingan ambil yang berbahasa Perancis Nah, dari mana sih kita bisa tahu kemampuan bahasa Perancis kita? Karena untuk bisa masuk atau bisa keterima di universitas negeri di Perancis, itu syarat minimalnya B2 Emang sih ada beberapa universitas yang masih bisa nerima B1, B2, tapi ada juga yang sampai C1 Nah, bahasa Perancis sendiri itu terdiri dari 6 level Jadi, ada A1, A2 untuk level pemula, ada B1 dan B2 untuk level intermediar atau menengah Dan level C1, C2 untuk pembelajar mandiri atau level awongse Nah, untuk bisa tahu kalian ada di level mana Salah satu caranya adalah dengan mengikuti ujian sertifikasi bahasa, yaitu DELF Diplom, sorry gue lupa, Diplom Etude Anglom Francais Nah, ini bisa kamu ikutin tesnya di Ivi, Ivi Jakarta Karena yang bisa menyelenggarakan ujian DELF ini untuk di Indonesia atau negara-negara yang bukan Frankofoni Itu adalah Ivi Nah, untuk periode ujian DELF sendiri itu dibagi 3 setiap tahunnya Ada di bulan Maret, bulan Juni, dan di bulan November Nah, kalau memang kalian berniat studi ke Perancis Ya, kalau bisa sebelum periode pendasaran universitas, kalian sudah bisa dapet level B2 Nah, ini gue punya contoh sertifikat DELF yang pernah gue dapetin Itu seperti ini contohnya Di sini kebetulan gue masih dapet B1 sih Dan ini gue dapetin setelah gue kuliah Ngambil jurusan pernikahan bahasa Perancis hampir 4 tahun Malu-maluin, gak apa-apa Nah, di sini ada nama kalian, ada levelnya B1 dan di belakangnya Itu ada level-level yang nilai untuk setiap kemampuan bahasa Di sini ada komprension ekrit untuk kemampuan membaca Kemudian ada produksi ekrit untuk kemampuan menulis Komprension oral untuk kemampuan mendengar Dan produksi oral untuk kemampuan berbicara Nah, di setiap kemampuan ini akan ada nilainya Untuk nilai minimum kelulusan itu 50 Dan untuk nilai gue ya Alhamdulillah dapet 82 Nah, buat kalian yang memang masih semangat, niat untuk kuliah ke Perancis Jadi, segera belajar bahasa Perancis Karena bahasa Perancis sebenarnya gak terlalu susah Tapi tidak terlalu mudah juga Jadi, memang butuh ketekunan untuk belajarnya Kalau kalian masih bingung Dimana sih gue bisa belajar bahasa Perancis Mungkin lo bisa datangin lembaga-lembaga bahasa Ya, bisa IV Atau bisa juga ke Euro Management Indonesia Nah, di sini selain untuk kursus bahasanya Nanti juga ada untuk pengurusan studi lainnya Kayak gitu Oke deh Untuk video kali ini Mungkin cukup sekian Untuk pembahasan mengenai bahasa Atau persiapan bahasa Di video lainnya Gue akan bahas untuk persiapan Pendaftaran universitas Dan play visa So, stay tune And See you